Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani. Damai Sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus Woklamoda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita berkat yang melimpah perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, Minggu 12 Februari 2023 ini sahabatku yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 37. Bersama gereja, kita sudah memasuki pekan biasa yang ke-6. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya dan berkata, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke makamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di teman mesbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persambahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula, yang difirmankan kepada nenekmu yang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sobda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kolam muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus datang untuk menggenapi hukum, sahabatku. Tentu kita tahu ini seringkali membaca dalam kitab suji, sahabatku. Artinya, melakukan hukum seperti yang aslinya, yang dikendaki Allah, sahabatku. Jadi, bukan hanya secara harfiah atau pengertian yang tertulis, juga bukan dengan memelintir hukum untuk kepentingan sendiri, sahabatku, atau kelompok tertentu, sahabatku yang terkasih. Sahabatku dimanapun Anda berada, kebijaksanaan Allah, yang melihat segala-galanya itulah yang dilakukan oleh Yesus, sahabatku. Sungguh itulah hikmat Allah yang tersembunyi dari para penguasa. Sahabatku yang terkasih, hanya hati yang mengasihi Allah, akan mampu menangkap dan menikmati hikmat Allah itu, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat kolam muda, sungguh-sungguh hikmat Allah itulah yang mampu, sungguh membedakan antara isi dan bungkus, sehingga bisa mementingkan isinya, sahabatku. Sahabatku, hikmat itulah yang sungguh mampu mewaspadai gejala-gejala paling kecil dan ringan dari dosa dan mencegah terjadinya dosa melalui pembersihan gejala-gejala awal, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, marilah melihat dalam diri kita, sungguh, atau kelompok. Apakah kita sudah mendalami hikmat kebijaksanaan Allah dalam hidup kita sehari-hari atau belum? Jawabannya tentu ada di dalam hati suat kolam muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekalabat, terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari, sahabatku yang terkasih, kita tutup perenungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, bantulah kami untuk mengasihimu, melebihi segala sesuatu, supaya hikmat kebijaksanaanmu dapat kami kenali, ya Tuhan. Tuntunlah langkah-langkah hidup kami, sehingga hidup kami dapat kami persembahkan kepadamu sepenuhnya. Pakailah hidup kami, ya Tuhan, menjadi sarana firmanmu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami, ya Tuhan, terjadi seturut kehendakmu. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekalabat, terpucilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita berefleksi pada kesempatan ini. Mari sahabatku yang terkasih, dengan sungguh hati kita semakin mendalami hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sebarkan video ini, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.